PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 19 Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, demikian firman Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Tidak sedikit orang, Bila orang lain berbuat jahat kepadanya, dia langsung marah dan membalaskan kejahatan yang diperbuat kepada diri kita, bahkan membalaskannya dengan kejahatan yang setimpal. Itu akibat dari kebencian yang memenuhi hati kita, ataupun dendam yang memenuhi hati kita, sehingga menuntut adanya pembalasan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Padahal identitas sebagai orang Kristen itu nyata, hidup di dalam kasih, mau mengampuni, mengasihi, sesama dan bahkan mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita, atau orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan membalas dendam kepada musuh. Karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan, barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan hak milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak, karena ia punya cara dan waktu sendiri untuk mengingatkan, menangani masalah yang terjadi. Untuk menangani hal itu, ia telah terlebih dahulu memberikan kedamaian ketenangan kepada diri kita. Yang harus kita lakukan adalah, jika seterumu lapar berilah dia makan, jika ia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kopalanya. Jadi cara yang tepat memperlakukan musuh adalah, menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya, seperti apa yang telah kita terima dari Allah di dalam Kristus Yesus. Beberapa tokoh Alkitab juga kita bisa melihat, ada beberapa orang yang menaruh dendam atau niat pembalasan kepada orang lain. Namun, untuk tokoh Alkitab ini, dia tidak membalaskan justru mengampuni. Itu adalah Yusuf. Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dianiaya, dijual, dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikitpun. Mari kita belajar dari banyak tokoh, termasuk tokoh besar, Kristus Yesus, yang mau mengampuni dan mengasihi kita, menunjukkan keutuhan kasih dan kemurahannya. Berbuatlah demikian, tunjukkanlah identitasmu sebagai orang Kristen, yang penuh dengan kasih, bukan dengan pembalasan akan yang jahat. Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!